Pemirsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri dari kelompok G7. Dirinya mengungkapkan kekhawatiran Washington tentang dukungan Tiongkok untuk basis industri pertahanan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri dari kelompok G7. Dirinya mengungkapkan kekhawatiran Washington tentang dukungan Tiongkok untuk basis industri pertahanan Rusia. Blinken juga akan membicarakan isu tersebut dalam kunjungannya ke Tiongkok yang telah direncanakan. Jurubicara Departemen Luar Negeri Matthew Myler mengatakan Amerika telah mengamati sejumlah material telah dikirim dari Tiongkok menuju Rusia. Rusia menggunakan material tersebut untuk membangun kembali basis industri pertahanannya dan produksi senjata yang digunakan dalam medan pertempuran di Ukraina. Rusia menggunakan untuk membangun kembali basis industri dan produksi senjata yang menunjukkan di pertempuran di Ukraina. Washington sejak lama telah mengungkapkan khawatirannya terkait dengan tindakan Tiongkok yang mendukung perang Rusia di Ukraina. Hal tersebut tidak hanya dukungan militer langsung, tapi juga langkah-langkah yang dialami perusahaan Tiongkok dalam memulihkan basis industri pertahanan Rusia. Sementara itu, militer Ukraina mengatakan bahwa pihaknya telah menghancurkan tujuh pesawat nirawak yang digunakan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyadukan para sekutu bartanya untuk bersatu membantu Ukraina seperti dukungan yang mereka tunjukkan kepada Israel ketika berhasil menggagalkan serangan Iran.